Intro Halo, selamat pagi situasi speaking. Di kelas 7, hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, kita masuk di bab energi. Apa sih energi ini? Energi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata energia yang berarti kegiatan atau aktivitas. Ada imbuan en, artinya dalam, dan ergon, artinya kerja. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, untuk satuan dari energi ini, digunakan kalori dan juga jol. Nah, ini konversinya ya anaknya. Ini sudah pernah kita pelajari. Jadi, Bapak akan lanjutkan di sini. Nah, ternyata energi itu dapat berubah bentuk atau bentuknya bermacam-macam nih. Ada energi gerak, energi bunyi, energi kimia, energi panas, energi cahaya, lalu energi listrik, nuklir, otot, dan masih banyak lagi. Nah, untuk hari ini nanti kita akan lebih belajar tentang energi potensial dan energi genetik. Nah, sebelumnya, energi ini dapat berubah bentuk seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Contohnya seperti ini nih. Misalkan Bapak di sini punya baterai, kemudian di sini ada saklar, kemudian ada lampu. Nah, misalkan ketika saklarnya Bapak on kan nih, apa yang terjadi kira-kira? Oke, saklarnya on. Nah, ternyata lampunya dapat menyala. Nah, ini diakibatkan karena dari baterai ada energi kimia, berubah menjadi, ya benar, energi listrik, kemudian berubah menjadi energi cahaya, sehingga lampunya menyala ya. Nah, lama-kelamaan lampunya pasti akan panas nih. Nah, dari cahaya nanti berubah menjadi energi kalor. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang energi kimia. Apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik adalah energi yang diakibatkan karena benda itu bergerak. Nah, energi yang dimiliki benda yang bergerak. Nah, ketika benda itu bergerak, dia punya yang namanya energi kinetik. Rumusnya dapat dicari dengan rumus EK sama dengan setengah MV kuadrat. Untuk keterangannya, Bapak tuliskan di sini. Oke, enak ya. Ini adalah energi kinetik, adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Oke, selanjutnya. Teman dari energi kinetik ada yang namanya energi potensial nih. Kalau energi potensial, ini dimiliki benda karena letak atau kedudukannya. Misalkan di sini Bapak gambarkan ada buah kelapa yang masih menempel di pokoknya, di pohon kelapa. Nah, ini dia, buah kelapa ini berada pada ketinggian misalkan 10 meter. Dia kan punya kedudukan dari 10 meter dari permukaan tanah. Nah, jadi, buah kelapa ini punya energi potensial. Rumus dari energi potensial itu sendiri adalah M kali G kali H. Nah, sekarang, misalkan nih, buah kelapa ini awalnya diam, kemudian tiba-tiba jatuh. Nah, itu ternyata energi potensial pada buah kelapa yang diam ini nanti akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, satuannya seperti ini. M kali G kali H. Itu sama dengan nanti berubah ya ketika jatuh. Akan menjadi rumus energi kinetik apa? Setengah M V kuadrat. Nah, sekarang kita cari nih. Berarti, misalkan, kita cari V kuadratnya. V kuadrat ini ya. M kali G kali H. Ini nanti pindah ruas ke kiri. Berarti, setengah M. Nah, ini dapat dicoret ya. Jadi, balikkan di sini saja. V kuadrat sama dengan G kali H persetengah. Atau, V kuadrat sama dengan akar 2GH. Ini sama dengan rumus ini ya. Ini kalau diminta mencari kecepatan ketika benda jatuh. Ini, kita pakai rumus ini. V sama dengan akar 2GH. Oke, selanjutnya. Energi potensial dan energi kinetik ini. Misalkan ya, ini benda yang berada pada ketinggian tertentu. Ini belum bergerak. Nah, ketika belum bergerak, dia punya energi potensial maksimum nih. Nah, ketika belum bergerak, dia kan nggak gerak nih. Maka, EK-nya sama dengan 0. Oke ya. Selanjutnya, ketika bergerak, misalkan sampai posisi G ini, nah, nilai energi potensial dan kinetiknya ini sama. Nah, ketika tepat sampai tanah, ketika tepat sampai tanah, ini tepat sampai tanah ya, maka energi potensialnya akan 0. Nah, sesaat sebelum menyampai tanah, energi kinetiknya dia maksimum. Ini dia sesaat sebelum menempel di tanah. Dia punya kecepatan maksimum, sehingga EK-nya maksimum. Gitu ya. Nah, ternyata energi potensial dan energi kinetik ini ada juga pada bandul dan juga pada pegas. Ini, Bapak sudah berikan keterangannya untuk energi kinetik dan potensialnya, posisi-posisinya. Misalkan saja nih, Bapak bahas pada bandul, ketika bandul ini belum bergerak, dia punya energi potensialnya maksimal. Ini masih ditahan ya, sehingga energi kinetiknya 0. Kemudian, ketika dilepas, sehingga dia punya kecepatan. Kecepatan maksimalnya di posisi O ini. Tetapi, energi potensialnya 0. Nah, ketika dia sampai ketinggian tertentu, dia punya kembali energi potensial, sehingga energi potensialnya maksimal. Tetapi, dia sudah sesaat sebelum berhenti, dia nilai ekannya sama dengan O. Nah, ini juga terjadi pada pegas. Ini ya, sudah Bapak memberikan keterangannya. Oke, selanjutnya, energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah gabungan dari energi kinetik dan potensial. Rumusnya, energi mekanik sama dengan EM, sama dengan EK plus EP. Di sini Bapak tuliskan keterangannya. Oke, nah, ini hukum energi nih. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, sehingga energi hanya dapat diubah bentuk dari bentuk ke satu ke bentuk lainnya. Ini adalah hukum dari energi. Nah, rumusnya untuk yang lain ini ya. Energi mekanik satu sama dengan energi mekanik dua. Ini nanti Bapak akan berikan contoh soalnya. Oke, contoh soalnya seperti apa? Untuk soal yang pertama, buah kelapa bermasa satu kilogram masih menempel pada ujung pohonnya. Apabila pohon kelapa tersebut mempunyai ketinggian sembilan meter, hitunglah energi potensial pada buah kelapa tersebut. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan diketahuinya. Diketahui yang pertama masa. Masanya berapa? Satu kilogram, kemudian ketinggian buah kelapa sembilan meter, kemudian gaya gravitasi sepuluh meter persekon kuadrat. Sekarang yang ditanya adalah energi potensial pada buah kelapa tadi ya. Yang ditanya berarti EP. Oke, selanjutnya rumus EP M kali G kali H M-nya berapa? M-nya satu, kemudian gaya gravitasinya sepuluh, ketinggiannya sembilan. Maka didapatkan nilainya adalah sembilan puluh Joule. Oke, ini untuk soal yang pertama tentang energi potensial. Ingat, semakin tinggi benda, misalkan ada sebuah benda punya ketinggian, misalkan ya, ketinggiannya ini 4 meter, kemudian ada benda yang ketinggiannya misalkan saja 2 meter. Nah, mana yang punya energi potensial lebih besar? Pastinya benda yang mempunyai ketinggian 4 meter ini. Ini pasti energi potensialnya lebih besar daripada benda yang ada di sebelah kanannya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Energi kinetik sepeda motor yang bermasa 100 kg dan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon adalah, oke, kita langsung kerjakan, diketahui masa sepeda motor 100 kg. Kemudian, kecepatannya berapa? Kecepatannya ini 20 meter per sekon. Sekarang yang ditanya energi kinetik nih, EK ya. Rumus EK adalah setengah MV kuadrat dimana masanya itu dia 100 ya. V-nya 20. Kemudian ini dikuadratkan. Maka, ini bisa dicoret. ini hasilnya 1, kemudian ini hasilnya 50. Berarti ini 50. 20 kuadrat dia nilainya 400 ya. Jadi, 50 x 400 didapatkan nilainya adalah 20.000 Joule. Ini untuk soal energi kinetik. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Nah, sebuah benda bermasa 2 kg jatuh dari ketinggian 10 meter. Berapakah energi kinetiknya saat ketinggian 4 meter dari permukaan tanah? Oke, kita gambarkan dulu misalkan ini bendanya. Ini bendanya. Masanya 2 kg. Nah, ini ketinggiannya. Misalkan ketinggiannya ini soal 10 meter ya. 10 meter. kemudian ditanya energi kinetik saat ketinggian 4 meter nih. Misalkan di sini ketinggian 4 meter. Misalkan saja 4 meter di sini ya. Oke. Nah, kita kerjakan nih. Rumusnya yang digunakan adalah EM1 sama dengan EM2 energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, lalu kita ketahui di sini itu ini adalah posisi 1 ya. Posisi 1 ini ketika benda masih diam. Kemudian ini posisi 2. Posisi 2 itu ketika benda berada ketinggian 4 meter. Jadi ceritanya bendanya ini jatuh ke bawah. Nah, sebelum jatuh pastinya benda itu terlebih dahulu diam ya. Diam, kemudian jatuh. Seperti itu ceritanya. Nah, sekarang rumus energi mekanik itu apa? Kita tuliskan EP plus EK. Ini juga EP plus EK. Sekarang ini kan ada posisi 1 posisi 2. Nah, ini yang posisi 1 ini posisi 1 ini posisi 2 ini posisi 2. Ini perbandingannya ya. Sekarang EP-nya rumusnya apa? EP M kali G kali H EK setengah MV kuadrat. Ini juga ya pastinya M kali G kali H ini setengah MV kuadrat. Ingat, ini untuk posisi keadaan 1 ini juga untuk keadaan yang kedua. Ini posisinya ya. Posisi atau keadaan 1 ini posisi atau keadaan yang kedua. Sekarang kita masukkan nilainya nih. Kita masukkan nilainya. M-nya berapa untuk di posisi 1? Ini dia M-nya 2. Gaya gravitasi diketahui kalau tidak diketahui kita tuliskan ya. Harus kita tahu bahwa gaya gravitasi itu nilainya 10. Hanya sekarang berapa? 10. Nah sekarang setengah MV kuadrat. Nah ini ingat ini di posisi pertama. Posisi pertama itu sebelum benda terjatuh. Kalau benda belum terjatuh berarti dia punya punya gerakan enggak berarti dia diam ya. Kalau diam dia enggak punya gerakan. Jadi EK-nya 0 karena energi kinetik itu diakibatkan karena benda bergerak. enggak enak ya. Selanjutnya ketika ini posisi 2 M-nya berapa? Masih 2. Gaya gravitasi 10 kemudian H-nya berapa? 4 meter. Sekarang ini. Inilah yang nanti kita cari. EK pada posisi 2. EK pada posisi 2 inilah yang kita cari nanti. Nah sekarang kita hitung nilainya 2 x 10 x 10 200 ya. 2 x 10 x 4 ini nilainya 80. 80 plus EK EK2. Maka EK2 sama dengan 200 kurangi 80. 200 kurangi 80 hasilnya adalah 120 J. Nah kira-kira itu yang dapat Bapak berikan pada materi pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar. stay fit stay healthy and God bless you. Thank you.